selamat menikmati 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 yang ketiga selamat menikmati selamat menikmati menikmati di catat selamat menikmati selamat menikmati dan nama Allah dan ini dan ini berdoa selamat menikmati kita berdoa menikmati yang bermanfaat yang berdoa juga menikmati 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 apalagi menghitung menghitung dengan agama dengan agama menikmati dengan ketatapan selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati ketatapan ketatapan itu mungkin tidak sesuai dengan keinginan kita tapi karena sudah rito yaudah dia terima itu urusan hati kalau rito apa ibu ya jadi itu yang pertama makna zikir yang pertama adalah zikir dengan hati hati kita rito terhadap ketatapan-ketatapan Allah termasuk kita merenung ni'mat-ni'mat Allah dan sifat atau nama-nama Allah subhanahu wa ta'ala ini kata Syek'al Musaymin kemudian makna zikir yang kedua adalah zikir dengan lisan ini yang lumrah yaitu kita mengucapkan kalimat-kalimat atau kata-kata yang diajarkan oleh Rasulullah secara khusus yang bisa mendekatkan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala ada pun kalimat yang paling utama yang kami sampaikan adalah apa Al-Quranul Karim jadi bacaan bacaan fikir yang paling utama itu adalah kita membaca Al-Quran Al-Quran jelas itu sudah bisa bisa dibilang ijma' para ulama sudah konsensus sudah mufakat bahwa bacaan yang paling utama adalah membaca Al-Quran jadi Al-Quran itu fikir ya fikir kalau kita lihat di catatan kaki nomor 6 disitu Allah sebutkan di surah Al-Qamar ayat 17 ayat 22 ayat 32 dan ayat 40 di mana Allah menyebutkan bahwa Al-Quran itu fikir kata Allah kata Allah walaqada yassarnal qur'an alih zikrifahal mim muddakir yang sungguhnya kata Allah kami telah mudahkan Al-Quran sebagai apa sebagai zikir jadi ayat qur'an itu kita jadikan apa fikir gitu ya ya selain dia berpikir subhanallah Alhamdulillah dia juga berpikir dengan membaca Al-Quran selain qur'an tentunya kita bisa berpikir dengan bacaan yang lain seperti subhanallah tasbih ya atau tahmid Alhamdulillah atau tahlil la ilaha illallah atau takbir Allahu akbar atau salawat salallahu ala Muhammad atau misalkan apa namanya hauqalah la hawla wa la quwata illa billah atau Masya Allah dan seterusnya banyaklah kalimat-kalimat taibah apabila kita ucapkan bagian dari upaya mendekatkan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala termasuk fikir dengan lisan adalah kita mengajar ya bapak ibu berda'wah amar ma'ruf nahih mongkar itu juga bagian dari fikir jadi mengajar mengajar dan belajar belajar Al-Quran belajar hadis belajar ilmu ilmu syara'i itu bagian dari fikir kita kepada Allah yaitu dengan li lisan apalagi berda'wah ini mengajar luar biasa bapak ibu ya kalau kita lihat di catatan kaki nomor sembilan surah fusilat ayat ketiga puluh tiga Allah berfirman wa man ahsanu qawlam mimman da'a ilallah al-ayaf kata Allah adakah perkataan yang lebih baik melebihi perkataan dakwah kepada Allah subhanahu wa ta'ala jadi kata Allah adakah ucapan perkataan yang lebih baik dari perkataan yang mengandung apa dakwah ajakan tidak ada tidak ada kalimat tidak ada perkataan tidak ada ucapan yang lebih baik daripada kita mengajak orang lain kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala berda'wah maksudnya amar ma'ruf nahi mongkar bukan apa bukan bukan amar mongkar nahi ma'ruf katanya bukan orang orang munafik orang munafik itu amar mongkar nahi ma'ruf kebalikannya kalau orang-orang mu'min amar ma'ruf nahi mongkar 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 gerakan gerakan tubuh jadi sholat itu isinya tidak hanya bacaan tapi juga apa gerak gerakan bahkan bahkan gitu ya sesaking ekstrimnya kalau ada orang yang bahkan tidak bisa bacaan sama sekali cukup dia sholat dengan gerak gerakan ada orang al-fatihah gak bisa baca subhanallah gak bisa juga baca tasyak tahiyyat juga gak bisa tetap dia harus sholat setidaknya dia sholat dengan apa dengan gerakan gitu gerakan dan sholat itu juga fikir kalau kita lihat di catatan kaki nomor 11 itu ada setidaknya dua surah ayat 13 dan surah ayat 9 kata Allah kata Allah orang-orang yang beriman apabila sudah dikemanengkan adhan solat jumat secara khusus bergegas bergegaslah kalian untuk berbikir kepada Allah apa maknanya berbikir disitu so solat jadi ketika sudah masuk waktu duhur atau masuk waktu solat jumat Allah minta kepada kita untuk apa segera bergegas ke masjid untuk menonaikan solat jumat karena solat jumat itu adalah bagian dari zikir fasa'u ila zikrillah kata Allah ternyata solat jumat secara khusus disebut oleh Allah sebagai zikir kemudian surah toha juga ayat ke-13 Allah menyebut solat itu juga dengan zikir kata Allah kata Allah wa anaktar tu kafasta mi'lima yuha innani anallah la ilaha illa aqimin solat al fikri kata Allah surah toha ayat ke-13 sampai ke-15 lebih pasnya baik bu ya Allah berfirman aqimin solat lirikri laksanakanlah solat lirikri agar bisa mengingatku sebagai bentuk zikir kepadaku ini jelas ini solat adalah upaya agar kita mampu bisa berfikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala lebih-lebih solat itu ada ucapan ucapan di wikir solat ada bacaan al-qur'annya solat ada bacaan tasbihnya solat ada bacaan namanya tahmidnya solat ada bacaan takbirnya solat ada bacaan salawatnya semua ada tercakup dalam satu ibadah namanya solat bahkan di awal kita sudah takbir Allahuakbar itu dari fikir setelah itu kita baca al-qur'an al-fatihah itu juga fikir setelah kita apa namanya ruku itu juga ada fikir ada subhanallah dan seterusnya setelah itu selamat Allah kita juga fikir sujud juga fikir duduk di antara dua sujud juga isinya doa fikir juga dan seterusnya dan seterusnya jadi itu bapak ibu rahmatullah apa namanya fikir yang sesungguhnya dimana kita mampu untuk menggabungkan antara tiga komponen yaitu hati lisan dan perbuatan perbuatan semuanya berfikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala walaupun tetap sekalipun kita mungkin masih ditaraf fikir secara lisan itu juga sudah sangat baik sudah sangat baik tetapi tentunya kita ingin lebih baik lagi dengan cara apa lisan kita berfikir hati kita berfikir perbuatan kita juga berfikir mendekat kepada Allah tidak melakukan kemaksiatan 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 mungkin itu apa ibu rahmatullah bisa disampaikan semoga bermanfaat dan dicatat amal ibadah berpada insyaallah subhanahu wa ta'ala kita tutup dengan kafratul majlis subhanakallahumma wa bihamdika asyadu an la ila ila anta astaghfirka wa atubu ilaih assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh obraattu wabarakatuh warima